Intro Selamat malam Mbak Erviana Saputri Selamat malam Mas Oh dikana Gimana punya kabar? Alhamdulillah Panteng saya Bu Panteng berapa bulan yang lalu saya ketemu kondisinya sudah jauh berbeda sekali dengan Cabe Iya Terus apa ya Mbak bully terus Gede terus Gede terus Gede terus Gede terus Selama waktu aku gemuk itu Kamu penurunan begitu Jangan percaya orang gemuk itu karena keturunan itu nggak Jangan percaya Gerak dikit aja Ibaratnya ya nyapu terus keringet semuanya Bahaya nggak? Enggak sama sekali nggak bahaya Soalnya semua produk itu yang aku jual ya Terus yang aku pakai Oh Mbak Edek Kanas sendiri Jual produk-produk seperti itu ya? Skincare Buat wajah terutama ya Wajah itu dari pertama aku kenal dulu Udah lama banget ya 5 tahunan mungkin Itu aku nggak pernah ke klinik lagi Dulu emang biasanya ke skincare ke klinik kayak gitu Tapi selama aku itu pakai Dulu nggak niat jualan sebenernya ya Tapi karena teman-teman itu tanya aku pakai apa toh gitu Terus jual Dan bully itu lumayan agak mahal Sekarang Alhamdulillah udah dapat penurunan karena Kan sering ngambilnya banyak gitu Jadi kan ikut jadi reseller Terus naik-naik-naik Masanya juga sebenernya Dulu nggak fokus jualan sih Soalnya fokusnya sama nyanyi Ya karena nyanyi sendiri sejak Tahun berapa nih? Sejak kecil mas Kecil? Usia berapa? Masih nggak? Dulu itu aku nyanyi Sambil jualan Jualan jamur pernah Keliling itu lah Mas aku muter Jualan Snack pernah Pokoknya Apa-apa jualan kayak gitu Yang penting halal Saya dulu Pernah ketemu Dekana pernah kerja di luar negeri? Pernah Di mana? Pertama Di luar negeri itu aku nangis Mungkin yang Buat TKW yang di luar negeri ya hebat banget Bener Di sana itu bener-bener mental itu Di Bener-bener di Kayak Kita itu kan di sini nggak Maksudnya kerja Dengan sistem Apa ya? Ikut orang Cina kayak gitu ya Kalau di sana Bener-bener kuat lah TKW Indonesia itu Bener-bener Bisa berbagi sedikit Kenapa kok Dekana bisa ngomong seperti itu Dulu pertama kali Aku kerja di luar negeri itu ya Aku nangis seminggu Beneran sumpah demi Allah itu Masalah ya? Ya karena kerjanya 20 ibetnya ya Berapa? Jam kerjanya itu lama Terus nggak bisa istirahat Udah pulang udah sore Udah mandi Pokoknya buat istirahat itu susah banget Jadinya itu yang bikin aku itu Bersyukur Tapi Itu berapa tahun Karena di sana? Lama Udah Dua tahun mungkin Dua tahun Dua tahun di sana? Dua tahun Tapi Di negara mana bisa disebutnya? Di Malaysia Oh di Malaysia Tahun berapa ini? Oh lupa itu Mas Tahun berapa ya? Itu aku di Malaysia kerja tuh Langsung kurang aku nih Satu rumi lemuh Lemuh Terus kuruh Ya Balin yang itu lemuh Lemuh menek Lemuh menek Lemuh menek Karena aku Makan nasi itu nggak sering Tapi seringnya Memil Memil Sering keluar Dolan nggak berasa Itu kalorinya numpuk setiap hari Ngomongmu udah berkeluarga belum sih? Berkeluarga? Ya Sudah Sudah Alhamdulillah Suaminya sosok musisi, seniman atau wira swasta? Hmm Wira swasta Wira swasta Wira swasta Ya Kenalnya di mana? Kenalnya di Musik dulu Musik juga lah dulu Tapi dulu Hmm Terus dia udah kerja Di Jakarta Ya Ya Bukannya Pernah Kerja sama-sama di Malaysia? Pernah Hahaha Jadi Tapi sebelumnya Kena di Malaysia itu Di Jakarta Di Hindus Udah kenal dulu? Udah Udah kenal Gereka 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 Apa? Apa itu? Ya Biasanya kan Kalau cowok ini Dia kenal Romantis lah Orang-orang yang lain lah Tapi bedo Ini aku terus Gitu Gak tau Oh Jadi Dari Terusnya Jadi Sosok suaminya Dekana sendiri Gimana? Sabhar Dewasa Dewasa Apa lagi Ya Mas ya Ya Sosok Lagi-lagi yang baik lah Masa pendemi ini Kegiatannya selama Jopada Batal apa? Online shop online shop? online shop, dagangannya apa? dagangannya skin care terus suplemen kayak gitu, jadi ya buat kalian mungkin yang gak punya kerjaan jangan patah semangat ya, yang penting kita itu tetap positif pokoknya jangan mau nyerah sama keadaan itu belajar dari yang kamu rami sendiri dari merangkak sampai seperti sekarang ya dulu itu aku gak ada niatan, maksudnya kayak pengen jualan karena apa, aku masih suka nyanyi kayak gitu, tapi kan dengan keadaan pandemi itu buat aku tuh sampai jam 2 tidur, jam 2 pagi tuh gak tidur pikir gak ada kerjaan masuknya pandemi terus dapet pendapatan dari mana, kayak gitu dulu aku online shop itu cuma buat sambian kayak gitu loh mas yang gue ngisi waktu ngisi luang, tapi selama pandemi itu gue bener-bener tak dalamin bener-bener aku itu konsen bener gak punya modal cuman modal awal cuman 2 juta mungkin ya 2 juta aja sampai sekarang? sampai sekarang alhamdulillah ya bisa kirim ke luar negeri ke luar kota alhamdulillah negara mana saja yang sudah kirim? udah pernah ke Taiwan Singapura, Malaysia, Korea Belanda alhamdulillah super jadi sudah besar ya lah pak alhamdulillah udah mulai ya belum bisa sih cuman ya sedikit-sedikit adalah mungkin dari yang lihat video ini kalau pengen tahu apa dagangan-dagangan Dek, Kana itu bisa lihat di mana Dek? di instagram aku bisa di rbana Kana dikit aja disitu bisa nanti bisa tanya-tanya sama aku ya kalau pengen beli online dimana? online shopnya di Kana All Shop di Shopee bisa Shopee harapannya gimana ke depan bukan untuk support teman-teman jadi jangan bilang kalau mau usaha itu gak ada uang itu bohong sebenarnya sebenarnya usaha itu bukan karena uang tapi karena niat sebenarnya kita itu kalau punya uang gak ada niat gak jelas mau kemana usaha itu percuma aja jadi mendingan kita itu ada niat baru kita usaha walaupun gak ada modal sama sekali soalnya apa? aku itu bener-bener mulai cuma modal 2 juta aja gak ada loh bener itu karena apa? kalau ada orang pesen baru tak ambilin kalau sekarang kan enak bisa dropship sepumnya kamu dapat customer bisa ambil dari aku kayak gitu jadi kalau cewek itu menurutku harus punya penghasilan sendiri alasannya? kan kebutuhan cewek itu banyak mas ada yang skincare ada yang gak jadi kan bisa meringankan beban suami juga walaupun di rumah aja kan kerjanya cuma main HP aja tapi lebih bermanfaat gitu semua posting-posting daripada pas posting taruh lagi mending posting jualan atau bermanfaat kita juga cantik dapat uang juga luar biasa sukses teruntuk lapa e b kanak jangan lupa tetap bahagia dan selalu smile dan tersenyum makasih waktunya sampai jumpa dan kesempatan selamat malam sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati